Intro Hai 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 Assalamualaikum mams Apa kabar kalian semuanya Semoga kalian semua sehat selalu ya Amin Kembali lagi di daily mini vlog aku Adelia Firza Nah kali ini aku mau masak indomie soto medan Karena aku tuh sukanya indomie soto medan ya mams Untuk mirebusnya Nah kalau mirebus kalian tuh sukanya apa mams Ya itu cuacanya pes banget ya Mendung-mendung gimana lagi Nah ini tuh cabenya aku potong-potongin dulu Seperti ini Kemudian aku pakaikan tomat Karena tomatnya cuma sedikit Aku jadi pake sedikit aja ya mams Oh iya karena ini tuh aku sukanya asam-asam segar Jadi mau aku tambahin lembing mulu Ini tuh rasanya asam-asam segar gimana gitu Karena aku emang sukanya asam Jadi ini mau aku tambahin dua buah ya Ini juga aku pake jeruk nipis nanti sedikit Untuk kuah kaldunya Nah lanjut aku memanasiin air Langsung aja aku taburi cabenya Dan juga bawang yang udah aku potong-potong Next ini mau aku kasih jeruk nipisnya Biar dia tuh makin seder mams Karena aku suka banget sama soto medan Nah ini tuh aku kasih jeruk nipis Jadi koyanya tuh berasa ya Nah ini lembing mulunya dan juga tomat Langsung aja kita cemplungin semuanya Nah ini tuh sudah mulai mendidih Lanjut aja mau aku masukin mie yang udah aku rebus tadi ya Nah kalian mau masak mie rebus Itu minyak kalian celur dulu Atau langsung aja dimasak mams Memang kalau langsung dimasak itu jauh lebih enak ya mams Tapi langkah bagusnya Minyak itu kita rebus dulu Kemudian kita buang air pertamanya Nah ini tuh kita aduk-aduk Kemudian kita kasih bumbunya Nah ini untuk bumbunya aku tuangkan semua ya mams Biar dia tuh berasa Oke lanjut aku mau tambahin saus Karena kebetulan masih ada sisa saus Jadi mau aku tambahin saus Dua bungkus seperti ini Maksudnya dua saset ya mams Oke lanjut kita aduk-aduk balik Seperti ini Biar merata Hmm jadi gak sabar ini mams untuk memakannya Ini tuh dijamin enak ya mams Karena full sugernya Asam-asamnya itu terasa banget Kalian boleh deh kapan-kapan coba seperti ini Kalau kalian gak suka terlalu asam Yaudah gak usah pake jeruk nipisnya juga gak apa-apa ya Dan dia mams Mie-nya sudah siap Mau aku tambahin pilu Biar makin enak Yaudah dulu ya mams Aku mau makan mie-nya dulu Assalamualaikum